Halo, selamat datang di Tiny Space Special Series. Kami ingin mengajak kamu untuk mengikuti proses pembangunan rumah teman kami, Denia dan Aldi, yang memiliki konsep rumah ramah lingkungan. Halo, aku Denia, founder dan CEO-nya Klinomix. Sehari-hari aku juga bekerja sebagai pengacara di firma hukum di Jakarta. Halo, nama saya Aldi, saya suaminya Denia. Sehari-hari saya bekerja di Bapenas. Kita di sini tinggal sama dua anak kita, sama orang tua kami di belakang. Mungkin secara garis besarnya kita punya lahan, luasnya 260 meter persegi. Dan rumah yang nanti kita mau bangun itu adalah sepertiga dari tanah kita ini yang sekarang kita tempatin. Kita udah kepikiran untuk bangun rumah ini sebenernya udah lumayan lama, jadi sekitar setahun atau dua tahun yang lalu lah gitu. Tapi kepikiran bikin minim karbonnya itu sih lebih bener-bener awal tahun lalu lah udah mulai kebayang-bayang mau bikin rumah dengan konsep minim karbon. Dari awal aku emang udah kepikiran pengen punya arsitek dan pakai jasa arsitek gitu. Karena aku tahu rumah yang aku mau bikin itu sangat spesifik gitu dan teknisnya, terutama dengan lahan yang kecil. Jadi pengen bener-bener bisa punya desain yang maksimal bener-bener gitu. Dan karena aku dan Aldi bukan bergerak di bidang arsitek, kayaknya kalau misalnya takutnya kalau kita desain-desain sendiri jadi agak sotoy gitu. Jadi pengennya yaudah hire yang profesional aja gitu. Jadi kita bikin gambar, kita bikin desain sketsanya sendiri, terus kita kasih tahu fitur-fiturnya. Kita kasih tahu wish list-nya kita. Pokoknya lihat tips-nya living loving sih waktu itu kan karena udah pernah dibahas ya di blognya. Be very specific with what you want. Kita tulis kita perlu apa aja, terus lahannya berapa, terus kisaran budgetnya berapa. Nah dari situ kita bikin satu dokumen yang kita pitching ke arsitek-arsitek yang kita approach gitu. Jadi kayak aku memang approach beberapa arsitek yang punya portfolio rumah sepertinya aku mau dan aku diskusi sama mereka bertiga dan akhirnya memang aku memilih sama sepa arsitektur gitu. Karena anak aku ada dua, aku butuh tiga kamar. Jadi itu sebenarnya nomor satu kebutuhan utama. Terus yang kedua adalah lounging area atau living area termasuk yang nyambung ke dapur yang nyaman. Jadi sebenarnya dua hal itu sih. Jadi kalau RAB sebenarnya gak dari kita. RAB itu dibuatin sama arsitek kita. Dan kita cuma ngasih ballpark figure-nya aja sih waktu ke Mas Kibo. Kayak Mas kita budgetnya sekian gitu. Bisa gak segini gitu. Atau misalnya kita punya beberapa opsi desain. Kalau kayak gini berapa kira-kira. Kalau kayak gini berapa kira-kira. Terus baru dari situ kita diskusi lebih lanjut sama mereka gitu. Makanya sih aku senangnya pakai arsitek tuh karena kita bisa jelas administrasi dan target dan budgeting semua udah rapih gitu. Yang aku pengen sih terutama adalah pengen punya rumah yang benar-benar bisa ngebantu dan mensupport kita untuk bisa hidup lebih ramah lingkungan. Lebih peduli lingkungan dan meminimalisir jejak karbon yang kita hasilkan sehari-hari. Itu sih sebenarnya target utamanya. Kalau dari saya. Karena memang ya itu lagi sektor saya memang mengenai air gitu ya. Jadi saya ingin sekali punya rumah yang dimana saya tidak merasa setiap mandi itu bersalah karena membuang air langsung ke lingkungan. Jadi itu sih. Kemudian juga yang kedua mengenai energi. Energi itu penting sekali karena kita pakai energi bagaimana kita bisa mengurangi jahat karbon kita ya salah satunya dari penggunaan energi di rumah. Di episode berikutnya, Denia dan Aldi akan berbagi lebih detail tentang konsep rumah ramah lingkungan yang mereka inginkan. Selain itu, Rahmat Indrani yang akrab dipanggil Kibo juga akan berbagi cerita bagaimana SPOA Arsitek mewujudkan konsep tersebut menjadi suatu bangunan utuh. Terima kasih telah menonton!